selamat menikmati insya Allah ini bisa resyonit dan bisa membantu kita semua jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share and skip iklan channel aku Lucky Tarot MS ingat jangan percaya tarotnya 100% ya guys karena tarot bukan Tuhan jadi bijak dalam menonton tarot aku gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar melalui kartu tarot aku insya Allah ini 90% jadi nyata oke, kita langsung belajar doa menurut kepercayaan masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Situasinya masculine nine of pentacles ace of swords the two of pentacles the king of pentacles the ten of cups oke masculine kamu ini ragu ya bimbang antaramu single lagi atau kembali kepada pasangan ya kamu juga menghadapi suatu ujian ya terutama dalam karir kamu nih kedepannya hati-hati ya ada permasalahan tentang karir kerjaan kamu dan kamu ini menjadi bimbang karena keuangan juga jadi tidak seimbang ya ke kamu jadi kayak kamu mencari seseorang yang benar-benar bisa menstabilkan lagi ya tentang kebahagiaan kamu salah satunya ya berkumpul dengan keluarga atau kembali kepada pasangan ya kamu mengalami banyak kekecewaan ya dengan orang baru ini aku melihatnya untuk masculine yang masih belum bisa menyembuhkan diri ya ataupun karmik ya dan juga feminim yang masih belum bisa menyembuhkan diri ini akan selalu stuck dalam kesedihan stuck dalam penyesalan stuck dalam kemarahan dendam ya salah satunya tentang transisi percintaan jadi kayak gak percaya lah dengan cinta ya ada orang baru langsung ntar dia begini lagi ntar dia begitu lagi ya jadi udah negative thinking dulu ya ini harus dibuang sih masculine akan mengalami banyak masalah dengan teman ini diberikan satu pertengkaran ini adalah satu ujian juga buat masculine ya ada pertengkaran perkataan yang tidak enak ya dengan orang-orang sekitarnya masculine terutama yang ya mengajak ke suatu koneksi tentang perselingkuhan ya ini bermasalah dan akan stuck dalam perselingkuhan terus-menerus terus-menerus pada akhirnya masculine akan mengalami kesedihan yang tidak kesedihan yang berkepanjangan kesedihan yang tidak ada habisnya ya terutama tentang percintaan jadi dengan siapapun dia bersama ini akan selalu berpikirannya negatif takut gagal takut tersakit jadi sudah benar-benar ketakutan akan ya kesalahan dirinya dia sendiri ya di masa lalu keraguan atas kesuksesannya maskul ini nanti ke depannya ada keinginan untuk kembali kepada keluarga ataupun feminim ini ada ada kita lihat lagi six of pentacles tadi aku bilang juga apa ada keinginan untuk kembali kepada feminim ataupun keluarga tuh ya ten of pentacles salah satunya maskulin harus memperbaiki tentang kejujuran entah itu masalah keuangan entah itu masalah status komunikasinya harus jelas ya harus diperbaiki ini memang butuh waktu ya maskulin untuk memperbaiki suatu kestabilan hidup ya ini butuh waktu tidak ada yang prosesnya cepat pesugihan pun butuh waktu butuh uang butuh pengorbanan ya gitu belum lagi resikonya besar begitu pun dengan jalan Allah semuanya butuh kekuatan keimanan butuh kesabaran keikhlasan juga ya bahkan juga kita harus tawadu ibaratnya ya harus merendah diri dalam keadaan apapun gitu jangan sampai terlalu menyombongkan diri gitu walaupun kita dalam keadaan benar gitu ya tapi kalau memang orang yang kita lawan ternyata tidak bisa dibilangi ya otomatis kita harus memakai sedikit keras bukan berarti harus sombong berlebihan jangan tapi hanya untuk menunjukkan ya ada masanya kita bersikap tegas kita maskulin ingin kembali sih ya tapi memang harus melewati banyak prosesinya salah satunya keuangannya bermasalah dan juga pekerjaannya juga bermasalah maskulin mencari jalan karena hidupnya ini sudah stagnan ya maskulin nanti ke depannya bahkan sudah dalam prosesing sekarang masa depannya sudah stagnan sudah negatif terus ya bagian-bagian hidupnya dan selalu diberikan banyak masalah pertengkaran terutama ya disini kita lihat situasinya maskulin aku mau ucapin buat para klien yang masih aku pegang yang masih aku obati insyaallah kalian selalu sehat dan terwujud cita-cita terima kasih untuk klien aku yang ada di Taiwan akhirnya kamu kembali lagi pada aku setelah sekian lama dulu kamu baca 2019 dan Alhamdulillah dibuktikan readingannya dan Alhamdulillah kamu lebih baik sekarang dan tiba-tiba kamu kembali lagi kemarin dan Alhamdulillah readingannya memang 100% Allah izinkan itu memang resonit dan juga nyata insyaallah kalian dipertemukan kembali dengan orang yang kamu inginkan untuk klien aku khususnya yang ada di Taiwan dan untuk mamah kamu biar cepat sembuh dan ternyata temennya pelakurnya kamu ngintilin kamu gak apa-apa tapi tetap jaga diri jangan sampai lengah baru dibaca Alhamdulillah sudah dikasih petunjuk insyaallah itu bisa bermanfaat buat kamu tetap berhati-hati tetap berhati-hati jangan lengah jangan bodoh-bodoh juga ingat wow face of swords six of wands three of cups the queen of cups the night of wands the night of wands the night of wands the night of wands page of pentacles seven of pentacles and the nine of wands five of cups ace of cups four of pentacles maskulin kamu lelah capek ada rasa takut juga ya tentang kehidupan kamu dengan orang baru ini ya kamu akan menanggung beban dari transition yang kamu lakukan dengan orang baru ini pada akhirnya akan mengalami kekacauan dalam sebuah pernikahan sebuah hubungan kenapa ya karena akan terungkit kembali ya kisah di masa lalu dan ini membuat kamu tertekan kamu juga menjadi kayak terlalu di andalkan ya jadi kayak ya bisa dibuat jadangan oleh orang baru ini kamu juga ada rasa takut juga tentang ilmu hitam yang diberikan oleh orang baru kamu merasakan sesuatu energi yang misterius yang membuat kamu merasa lelah gampang capek gampang marah dan kamu juga merasa tertekan ya karena ada suatu masalah di masa lalu yang akan terungkap kembali dan ini membuat kamu kacau ya ada rasa sedih merasa kehilangan juga tapi kamu coba untuk tutupi perasaan itu sedangkan untuk feminim ini lagi memantau sekali ya memantau ya tentang maskulin ataupun tentang orang baru yang hadir nanti dalam hidupnya feminim karena sini feminim ya akan mendengar kabar dari si maskulin ini akan coba untuk komunikasi dan kembali dengan feminim ya tapi memang maskulin lagi belajar menanam harapan belajar menanam keberanian untuk kembali salah satunya tentang keuangan ya maskulin disini coba untuk berpikir sebelum bicara lagi dengan kamu karena dia tahu kamu sudah tidak mudah percaya lagi sama dia dan dia tahu ini sebenarnya sudah terlambat untuk komunikasi sama kamu tapi dia coba untuk bisa lakukan hal itu nanti karena dia berharap bisa kembali bahagia kembali stabil lagi dengan kamu kesuksesan maskulin akan mengalami banyak kegoncangan mencoba imbangi tapi ternyata tidak bisa karena disini ya feminim sudah memikirkan untuk hidup dengan orang baru ya atau memikirkan kebahagiaan untuk masa depan keluarga terutama masalah keuangan ya aku melihatnya maskulin disini kamu coba untuk fokus meraih kemenangan kamu lagi tapi dengan cara ya berselingkuh dan mencari kebahagiaan dengan orang lain sana sini ya jadi ya kebahagiaannya itu tidak kamu rasakan dengan nikmat gitu loh karena ya niatan kamunya sudah tidak baik ya dan kamu ingin memperbaiki koneksi dengan feminim sedangkan feminim disini sudah tahu ya kamu masih dengan petualanganmu ya feminim itu memantau kamu juga sebenarnya cuman tidak terlalu berlebihan seperti dulu gitu ya si feminim memantau kamu nih udah gak seperti dulu menggebu gebu gitu ya sekarang feminim sudah fokusin dengan kesuksesan karir gitu ya untuk dirinya feminim sendiri gitu bahkan untuk keluarga dan kamu sangat berhati-hati ya untuk menjujurkan tentang perbuatan kamu ke feminim ya kamu lagi menunggu waktu yang tepat nih agar bisa kembali kepada feminim ya karena kamu tahu feminim itu sudah ragu menerima kamu sebenarnya dan kamu juga ngerasakan kalau feminim itu ya sudah lebih fokusin melayu kehidupan masa depan ataupun ya lebih mengutamakan ya menerima orang baru gitu ya kalau yang sudah bercerai bukan yang masih suami istri ya disini aku lihat ya kalau yang masih suami istri salah misalnya gini kamu sama pasangan ya kamu disakitin lah terus kamu memikirkan orang baru jangan itu sama aja ya sama aja ya kamu dengan dia gitu gak ada bedanya jadi otomatis yang kamu fokuskan adalah tentang dimana membahagiakan keluarga aja itu yang penting karena rejekinya akan lebih banyak kalau kamu mentingkan kamu masih menikah dengan seseorang walaupun dia menyakiti kamu gitu ya terus kamu coba mikirin dengan orang baru ya jangan ya karena itu sama aja setan sama setan ya jadi kamu harus berpikir yang baik-baik aja agar hasilnya baik ya kedepannya juga hasilnya baik gitu kecuali kamu udah bercerai udah berpisah baru ya kalau masih bersama usahakan jangan ya oke kita lihat lagi dengan clarify nya oke oke yang mau reading personal ini silahkan inbox ke admin aku ya karena terkadang aku memang gak bisa nerima banyak orang ya karena aku masih memegang klien-klien reguler aku gitu ya salah satunya aku juga manusia ya guys jadi ya energi aku juga terbatas ya aku juga butuh istirahat pastinya karena ya jujur aja menjadi reader tarot itu juga tidaklah mudah ya tidaklah nyenyak juga tidurnya apalagi yang paham tentang spiritualnya gitu ya dan memahami tentang reader tarot itu bukan hanya baca saja gitu loh tapi memang harus praktek semuanya entah itu dalam kehidupan gitu ya itu harus praktek untuk spiritualnya oke disini ada seven of ones and the seven of swords strange maskulin masih kuat banget ini energi tentang perselingkuhannya ya dan ya aku ngeliatnya memang maskulin lagi dipenuhi dengan dunia pertopengan five of ones seven of pentacles and the ace of pentacles maskulin kalau aku liat ya disini ya kamu banyak masalah di usaha kamu nih di bisnis kamu hati-hati ada drama kalau kamu mau sukses ya kamu harus belajar sabar ya setiap hubungan tuh entah itu bisnis ataupun percintaan itu pasti ada drama kalau kamu sabar otomatis ini akan ada satu kesuksesan buat kamu ya kita lihat lagi glorified nya untuk maskulin ten ten of cups the knight of pentacles and the tree of pentacles kamu masih mantau untuk bisa kembali sama feminim bisa diperbaiki si hubungan kalian tapi harus benar-benar koneksinya disabarin ya dan diperbaiki lagi nih komitmennya jangan sampai ada orang ketiga terus ya kalaupun misalnya kalian kembali lagi usahakan jangan ada orang ketiga ya kalaupun bisnis ya hanya bisnis saja jangan sampai jatuh cinta ya disini feminim lagi berharap kehadiran orang baru sih untuk yang sudah bercerai kalau yang masih bersama usahakan bisnis saja rezekinya yang baru ya ini saranku loh saranku oke kita lihat trust this situation is a calling for you to have faith attractions and the heart to heart confrontation playfulness maskulin kamu masih bermain dan masih mempermainkan kepercayaan orang lain ya ada playfulness condependency it is not good oke it is not good kamu attraction with someone but you playing them jangan ya jangan mengambil situasi dalam keadaan seseorang jadi kayak jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan seseorang ya orang percaya dengan kamu bicara dari hati ke hati tapi ternyata kamu mempermainkan kepercayaannya mereka ya ini jangan dan ini bisa membuat kamu ya akhirnya terombang ambing terus dalam kesuksesan kamu tidak ada hasilnya ujung-ujungnya kamu ya membutuhkan energinya feminim untuk menarik energi semesta energi keberkahannya dari Allah pastinya the butterfly relationship evolving to the next space oh inspiration healing the inner child and growth and sadness missing you thinking about you yearning and unsure in the future palms stability security permanence growth endurance flexibility not today not dealing hurt avoiding conversation and call a person but dirty and still angry maskulin kamu gampang marah gampang emosional ini setiap berhubungan akan selalu ada masalah dan ini adalah trauma dari masa kecil kamu juga salah satunya tentang perpisahan ini akan ada suatu kekhawatiran buat kamu ya maskulin salah satunya gak gak yakin dengan masa depan kamu apakah bisa permanen secara stabil atau enggak ya karena ini beresiko hasil dari hubungannya kamu koneksi dengan orang lain ya karena kamu mempermainkan kepercayaan seseorang ya mempermainkan hati seseorang sehingga kamu orangnya gak suka mempermainkan tapi sukanya gak suka dipermainkan tapi sukanya mempermainkan ibarat gak mau cubit tapi menyubit ya sehingga ini akan membuat kamu emosionalnya selalu marah dendam dan gak nyaman sebenarnya jadi melihat kebahagiaan orang tuh selalu iri gitu ya selalu iri so aku harap ini bisa resionir buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like, comment, and share channel aku like, tarot, ms and take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati